Halo teman-teman, jumpa lagi di channel OceanDroid kesempatan kali ini saya kembali mereview lagi sebuah custom ROM yang di porting untuk Xiaomi Redmi 4X yaitu MIUI 14 bagi kalian yang sudah lama mendapatkan MIUI 14 nah disini kesempatan yang bagus untuk kalian mencoba dan merasakan MIUI 14 di Xiaomi Redmi 4X mungkin banyak dari kalian yang penasaran dan bertanya-tanya mungkinkah Xiaomi Redmi 4X memakai MIUI 14 jawabannya ada di depan kalian ya disini saya menggunakan MIUI 14 yang di porting untuk ponsel Xiaomi Redmi 4X dan berhasil berjalan lancar cukup baik walaupun ada gendala-gendala sedikit nanti akan saya jelaskan lebih lengkap di dalam video ini juga ya teman-teman oke kita lihat spesifikasi lebih lengkap tentang ponsel ini disini untuk MIUI 14 sudah menggunakan Android yang paling baru yaitu Android 14 di dalamnya kemudian kernel menggunakan kernel JABF Charge support dengan jendela mengambang juga tampilan dari MIUI 14 sudah jelas baru untuk wallpaper namun icon dan lain-lainnya saya rasa tidak ada perubahan untuk control center juga masih sama dengan pendahulunya ya teman-teman untuk tampilan notifikasi seperti itu kita cek untuk stock wallpaper yang baru ya di MIUI 14 nah MIUI 14 stock wallpaper agak baru ya banyak koleksi wallpaper baru custom room ini didasarkan pada MIUI Chinese atau China teman-teman jadi sebenarnya tidak support untuk playstore tapi disini kalian bisa menggunakan playstore ya teman-teman nanti kalian tengok misal saya akan berikan juga link deskripsinya untuk kalian bisa memasang playstore dan menggunakan playstore seperti ini untuk keyboard kalian gunakan google keyboard ya karena menggunakan soku agak tulisan cina-cina seperti itu support dengan juga QQ music kalau kalian bisa menggunakan musik dari QQ selanjutnya kalau kalian suka dengan tema gunta ganti tema disini untuk tema kalian bisa mendownload nanti di toko tema resmi MIUI 14 selanjutnya di segi keamanan layar ya teman-teman di fingerprint pada MIUI 14 yang di porting ini tidak bisa fast unlock juga belum mencoba karena belum saya install kamera dari bawaan ROM tidak ada kamera kalian nanti bisa mencobanya Gcam ataupun yang lainnya ya teman-teman kalau kalian walk kalian infokan di kolom komentar juga oke untuk cara penginstalannya ya saya tunjukkan untuk menggunakan OTG saya sarankan untuk menggunakan OTG ya teman-teman karena kemarin internal tidak membaca pas install oke kita colok dulu untuk persiapan penginstalan untuk penginstalan ada beberapa hal yang perlu kamu download yaitu ROMnya sendiri kemudian untuk repartisi ponsel kalian ada dua repartisi yaitu untuk repartisi kembalikan dan untuk repartisi yang berbukung metadata ya teman-teman dan juga pokoknya nanti ada di deskripsi lah semuanya oke matikan untuk install ROM ini lalu masuk ke dalam recovery yang kalian gunakan oke jika kalian sebelumnya menggunakan orange fog atau apa ya kalian ganti saja menggunakan recovery seperti di depan kalian ini yaitu recovery team win 370 ya teman-teman tampilannya nanti akan seperti ini dan ini bisa gunakan untuk repartisi dan lain sebagainya jika sudah mengganti trp tanpa hapus apapun ya teman-teman kalian pilih kita akan repartisi dulu saya letakkan file-nya disini pilih repartisi file ya teman-teman disini vendor dan juga sistemnya pilih tunjukkan dulu kalian klik lalu kalian swipe nanti otomatis dia akan merestart kembali ke recovery atau ke twrp ini jika sudah lalu kalian tidak perlu hapus apapun kalian install ROM-nya yaitu MIUI 14-nya kalian pilih MIUI 14-nya lalu kalian swipe kanan install tunggu sampai selesai jika install ROM-nya sudah selesai kalian lakukan format data ketikan yes lalu kalian enter dan setelah itu kalian bisa report ponsel ke sistem jika tidak masuk sistem ya kalian kembali saja ke recovery kalian install lagi tanpa format sistem lalu kalian tinggal restart dan tunggu proses sampai masuk ke menu oke seperti biasanya kalian akan dimintai akun MI kalian masukkan saja akun MI ya teman-teman ini sudah seumpama kalian pertama kali nanti bisa menginstall ROM-nya akan dimintai akun MI jika sudah kalian install saja playstore apk-nya ya teman-teman nanti install seperti kayak kalian menginstall sebuah aplikasi itu teman-teman jika sudah kalian download itu download apa playstore download keyboard google agar lebih lancar gunakan itu saja mungkin yang bisa saya review kali ini semoga review ini bermanfaat buat kalian bagi kalian yang mencari revensi ataupun sebelum kalian memutus untuk mencoba ROM-nya 14 di Xiaomi Redmi 4X ini oke bagi kalian yang baru berkembang dengan channel ini jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari Ozoneroid sampai jumpa para kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati